Intro Viva Soil Soil Solid Ketemu lagi bersama saya Melfi Novisa di Himtis Podcast Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Soilers Jadi kali ini merupakan podcast kedua Yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Hasanudir Nah kali ini merupakan topik yang begitu penting dan juga menarik yang akan kita bahas Yakni bagaimana sejarah terbentuknya Himtis Papertahun Khas Dimana diketahui bahwa Himtis Papertahun Khas telah berdiri sejak 40 tahun yang lalu Dan juga telah mencapai 4 dekade Dan tentu itu merupakan hal yang begitu panjang yang telah dilalui bersama untuk mencapai kejayaan Himtis Papertahun Khas Nah pada hari ini kita telah kedatangan Demisioner Presiden Himtis Papertahun Khas yang pertama sekaligus pendiri dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Hasanudir Yakni Bapak Dr. Insinyur Burhanuddin Rashid MSC Jadi kita akan memulik sedikit mengenai bagaimana sejarah terbentuknya Himtis Papertahun Khas ini Dari proses pembentukan awal Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah Indonesia Papertahun Khas menjadi salah satu jejak dan proses yang membawa Himtis Papertahun Khas Untuk mencapai eksistensi Himtis Papertahun Khas itu sendiri hingga saat ini Jadi selamat datang Bapak Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi kita akan membahas sedikit mengenai bagaimana sejarah terbentuknya Himtis Papertahun Khas Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul kita diskusikan mengenai sejarahnya Himtis Padahal Jadi sebagai demisioner atau presiden pertama sekaligus ketua umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Yang pertama apakah yang menjadi faktor atau latar belakang Bapak Sehingga Bapak berinisiatif untuk membentuk Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah di Fakultas Pertanian Universitas Sasan Ok pertama tentu saya senang sekali bisa bergabung dengan adi-adi hari ini Jadi perdisa itu ada perubahan penting di situ Nah yang kedua dari perubahan itu Selanjutnya perubahan pergerakan mahasiswa Jadi dua kondisi ini yang menginspirasi himtilana Pergerakan mahasiswa kita harus ketahui bahwa selama ini Pada peredek itu sebuah Saya kira kemajuan yang luar biasa dari Bude Dan sebagai salah seorangnya Salah seorang yang menginisiasi Jadi bukan saya yang membentuk Salah seorang yang menginisiasi pembentukan himti Saya kira ini adalah hal yang Saya senang sekali melihat perkembangan himti sekarang Dan mungkin tanpa kita rasa Dan terasa itu sudah hampir 40 tahun Menjelang setengah abad saya kira himti Jadi kalau kita flashback Menanyakan sebenarnya apa yang terbelakang himti dibentuk Atau mengapa himti itu lahir Sebenarnya himti itu adalah Apa ya Metamorfose sebenarnya dari lembaga kemajuan di Buntana Yang mengikuti perkembangan Dua hal yang berkembang Perkembangan situasi akademik di perbuatan gigi Dan perkembangan pergerakan kemajuan Jadi dua hal yang menjadi Nafasnya himti dibentuk Nah kalau kita mau melihat latar belakang Yang paling penting sebenarnya adalah Mungkin ada-ada semua belum tahu ya Mungkin ya karena waktu saya kira mungkin belum Belum lahir ya Ada perubahan utama di sistem pendidikan tinggi kita Yaitu perubahan sistem pembelajaran terutama Yang dulunya masih mengalut apa ya Sistem dimana pendidikan itu dari misalnya dari sarjana muda ke sarjana itu ya Tapi pada saat kami masuk itu sudah mulai berakhir yang namanya sistem SKS Yang sekarang kalian jalani Himilti Tapi himilti itu yang namanya saja Tapi tidak ada sama sekali aktivitas Tapi tetap ada nama Sebagai tanda bahwa disitu ada himpunan mahasiswa tanah Nah pada saat saya masuk Kami beberapa orang berinisiatif untuk Membentuk satu himpunan Yang kita lanjutkan dari himilti Jadi kami mengintar kepada waktu itu ketuanya adalah Namanya Kak Mahrum Hanisat Itu beliau sekarang tugas di Sulis Tenggara Di Bapakuda Sulis Tenggara Mungkin pensiun sekarang ya Nah beliau menyarankan bagaimana kalau Adik-adik yang baru masuk ini Memperbaharui Nah dari situlah kami Berempu berdiskusi dengan para senor di himilti Dan kami sepakat untuk membentuk Satu warna baru yang namanya himilti Saya kira itu latar belakang kenapa himilti Nah itu Tentu latar belakangnya begitu panjang Dan juga begitu menarik Pak Di Sehingga kita ketahui Kemudian pada saat proses pembentukan Apakah ada prinsip seperti Dari pembentukannya itu seperti Nama lembaganya, pendirinya Kemudian perkembangannya Hingga tujuan akhir Dari pembentukan himpunan mahasiswa Kalau dari prinsip sebenarnya adalah Yang paling utama di himilti itu adalah Mewadahi mahasiswa tanah untuk Memfasilitasi sekaligus mendukung aktifitas Belajar-belajar Itu prinsip yang paling penting Kemudian mendukung agar mahasiswa tanah Bisa sukses dalam studinya Jadi himpunan itu adalah wadah sebenarnya Menyambung antara aktivitas formal di bahagian kuliah Kemudian aktivitas eksternal di luar kuliah Yang mendukung keprofesian himpunan Jadi kita memang spesifik membangun Antara teori yang kita peroleh Kemudian kita dapat lukun di himpunan Untuk mendukung aktivitas itu Jadi himpunan itu himpunan itu Untuk mendukung aktivitas yang kita kenal sebagai Yang spesialis Spesialis yang namanya Jadi itu yang menjadi prinsip ya Tujuan yang utama adalah mendukung Apa ya Kalau kita dulu itu membentuhi henti Agar mempermudah mahasiswa tanah Untuk memahami ilmunya sedangkan baik Maksudnya begini Kalau kalian sekarang kan enak Internet itu hampir setiap hari bisa ya Kalau kalian dulu Bukan masyarakat yang susahnya mendapatkan kembangan bacaan Memperoleh komunikasi Itu hal yang paling sulit Nah henti itu salah satu adalah Mendukungin agar Ilmu yang kita pelajari itu Mahasiswa tanah bisa lebih kita support Pertama Agar memahami bidang ilmu Yang kedua Memberi kesempatan kepada Mahasiswa tanah untuk Bergabung dan berpartisipasi aktif Kedalam berbagai kegiatan Yang dilaksanakan oleh jurusan Waktu itu masih jurusan Belum depan teman Nah ya kami sutup waktu kami Kebetulan banyak kegiatan kita dosen itu yang Aktifitasnya besar sekali Jadi kami bisa ikut selalu Jadi itu henti Jadi misalnya ada kegiatan Projek A, B dan C itu Mesti henti yang dihubungi Henti sama siapa Kalau mahasiswa tanah bisa terlibat Itu yang menjadi concern kami pada Henti Jadi ini henti sebagai wadah pengembangan bakat keprofesian juga pada saat itu Dan juga sebagai wadah untuk penyalurannya supaya aktif di kegiatan-kegiatan jurusan Dan juga sebagai wadah awal mungkin untuk mahasiswa ilmu tanah untuk lebih aktif lagi dan terjun lagi di dunia perkuliahan Sebagai apa ya Sebagai tempat aja Seperti kalian ini Aktifitas ini Kita menjadi wadah henti itu Melatih kemampuan mahasiswa selain bakat-bakat yang dimiliki di pertanyaan Tapi melatih kemampuan yang berkaitan dengan profesi Oh untuk mengerti memang keprofesiannya Pak Dit Kemudian tentunya dalam membentuk himpunan mahasiswa ilmu tanah Ini bukan merupakan proses yang terjadi begitu saja Pasti ada beberapa tantangan yang hadir pada saat itu Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit mengenai tantangan yang hadir pada saat proses pembentukan himpunan mahasiswa ilmu tanah ini Pak Pada saat itu Sebenarnya membuat himpun itu dampak-dampak susah Gampang-dampak susah Iya dampaknya Gampangnya semangatnya Kita punya mahasiswa tanah itu Kalau kita mau melihat pada saat kami dulu Jumlah mahasiswa tanah itu terserang dari sekian ratus milis Semangatnya segelitir dari mahasiswa tanah Gampangnya kami komunikasi Susahnya maaf ini Tapi mungkin ini pengalaman saya pribadi Di kalangan Terutama di fakultas Di jurusan Masih melihat itu Organisasi kemahiswaan bisa menjadi Dalam tanda kutip ya Lawan mereka Kenapa bisa menjadi lawan mereka Karena Lembang kemahiswaan itu Sangat Pada kami itu Suara yang kerasan Jadi Kami tidak bisa tenang Kalau ada hal-hal yang Terutama sifat intimidatif Ada diskriminatif Maka Dulu Lembang kemahiswaan itu tugas Bukan menjadi tugas Terpanggil untuk selalu menyorangkan Jadi Kesulitannya tentunya Selain faktor Psikologis itu Seperti kalian Kalian punya fasilitas Kami tidak punya fasilitas Jadi ini itu dibangun Pada awalnya dengan botong rong Terus terang saya Aktivitasnya Kalau mau membuat kegiatan Tentu ada Support dari Wakultas Ada dari jurusan Ada dari Universitas Tetapi Kerja keras yang Mengwujudkan kegiatan itu Ada di Bunda Pengurus Ya ada Majlisual Tanahnya Jadi saya kira itu Menjadi tantangannya Tantangan psikologis Yang begitu Ada tantangan psikologis Ya ada tantangan Fasilitas tentunya Ya Kami tidak Tidak mudah mendapatkan Karena Ya Masih Tentunya tidak Tidak seperti sekarang Tidak mudah Dapatkan Mendapatkan Apa Koneksi kepada Lembaga Lembaga Pada saat kami Tidak mudah Mendengar cerita dari Bapak Mengenai tantangan Tentunya Kita sebagai generasi Muda Yang ada di Himpunan mahasiswa Ilmu Tanah Merasa Bersyukur pada saat ini Karena bisa menikmati Keberjayaan dari Himti ini Mendengar cerita dari Bapak Dan Saya juga pernah mendengar Pak Cerita bahwa Himpunan mahasiswa ilmu Tanah Universitas Sanuddin ini Terbentuk Di Malino Apakah benar itu Pak? Bahwa Himti Papertawan khas Dibentuk di Malino Bagaimana kemudian Himti tersebut Bisa dibentuk di Malino? Kalau di Malino Sebenarnya Perempuan ya Sebenarnya Jadi Jadi Sebenarnya Waktukannya Perempuan yang belum di Taman Anggeria Proses itu Ada masih mampu selamat Di Baraya Jadi prosesnya itu Apa Musawara Anggota itu Di Apa Di Baraya Tapi itu masih Musawara informal Jadi formalnya Di Malino Kita bawa Kita punya hasil-hasil Stericomitif Kerjanya Stericomitif Di Baraya Kita bawa ke Malino Salah satu Yang kita putuskan di Malino Adalah Perubahan nama Dari dulu itu Himti menjadi Himti Yang tentu pertimbangannya Mbak Ada beberapa hal Yang ini Kemudian Saya kira Kalau saya tidak salah ingat Waktu di Malino Itu berkepatan Dengan kegiatan lapang Jadi kami lagi Ya Praktik Praktik Sekaligus kita Memakan Kajian Karena tadi Sambil menyelam Minum Karena Tadi Persoalan Mencari dana Untuk aktivitas itu Bukan main beratnya Jadi Mumpung ada Sekaligus Waktu itu kan Dibawa tentu Karena Ketua jurusan hadir Kita sampai ingat Bahwa Mahasiswa dana ini sekarang Berhimpun Dan membentuk ini Itu sebenarnya Cerita Sederhananya Jadi Hasil-hasil Yang kami sudah Sepakati Di Imbaraya Berhasil dari Komite Yang membentuk itu Kemudian Kita bawa ke Malino Untuk menjadi Di Di apa ya Perempuan Peresmian Bahwa Tim itu Dibentuk disini Sebagai Satu-satunya Himpunan Mahasiswa di Ibn Tana Mendengar ceritanya Begitu Menarik Dan juga Tentu Inisiatif Dari Bapak Dan juga Teman-teman Pada hari itu Begitu Menarik Karena Seperti Ibaratnya Yang Bapak sampaikan tadi Menyelam sekaligus Minum air Begitu Jadi Tim lagi Pertanyaan Pak Bagaimana Cara membangun Relasi Pada saat itu Hingga Eksistensi Himti dikenal Hingga saat ini Dan juga Kulturalnya itu Masih terjaga Sampai saat ini Dimana Diketahui bahwa Himti itu Menjaga Atau menjunjung tinggi Kulturalnya Yang dari dulu Hingga saat ini Masih terjaga Saya kira Untuk Relasi Saya kira Kita punya Kita bersyukur Ya bahwa Pada Parade itu Yang terutama Yang berkaitan dengan Ilmu Tanah Misalnya Dari Kementerian Pertanian Kita punya Masih ada Kementerian Transmiglasi Dan lembaga-lembaga swasta Itu saya kira Yang kami Apa ya Menjadi Subjek Hubungan content rate Dengan Universitas Menjaga Relasi Menjaga Berponerasi Kami Hal Sebenarnya Pernah Membuat Sifatnya Apa ya Untuk Menjaga Hubungan Dengan Apa Waktu itu Masih ada Agraria Sekarang BPN ATR Sekarang Dulu kami Dengan Agraria Itu Kami Dengan Kementerian Agraria Biasa kami Ikut Apa ya Kasahnya Menjadi buruh Buruh Misalnya Ada kumpulan Tanah Kami Ikutkan Jadi Sekarang Itu Dulu Kami punya Cara Menjaga Menjaga Jadi Misalnya Pada Agraria Itu Ada Dua Yang Kita Peroleh Selain Memperhatikan Ilmu yang kita Terima Dan Tentu Kami Bisa Bekerjasama Dengan Lembaga-lembaga Di luar universitas Yang Memang Mendukung Profesi Tentunya Selain Misalnya Kementerian Pusir Tanah Sekarang SDP Kita Punya Aktivitas Mereka Dengan Transfigurasi Pertanian Saya Kira Itu Relasi Yang Tentu Swasta Ada Seperti PTPN Termasuk Inti Sering Terlibat Jadi Ada Berbagai Kediatan Yang Di Ikuti Yang Anggota Himti Tersebut Turun Langsung Pada Instansi Instansi Untuk Tetap Menjaga Dan Membangun Relasi Pada saat Itu Tentunya Mungkin Hal itu Bisa Menjadi Contoh Bagi Generasi Kami Dan Juga Teman Teman Yang Mendatang Untuk Tetap Menjaga Existensi Himti Hingga Saat ini Nah Kemudian Pak Bagaimana Struktur Dan Sistem Kepengurusan Pertama Pada Periode Tidak Bapak Pada Saat Itu Waktu Penduduk Saya Simple Tidak Seperti Sekarang Terlalu Banyak Dan Waktu Kami Dulu Puan Presiden Ketua Ketua Sekretaris Kemudian Bidang Bidang Keprofisian Kejadian Saya Kira Sekarang Tapi Di Pertama Di Departemen Bidang Keseburan Tanah Jadi Minat Jadi Ada Lembaga Namanya Lembaga Sorry Tapi Mengayangi Kompos Jadi Kompos Jadi misalnya, kelompok studi minat kesumburan tanah, itu yang di versi tulis tanah. Kenapa? Karena misalnya orang-orang begitu, maaf itu menjadian sebenarnya. Pion. Pion apa? Misalnya dia serang pari kesumburan, maka dia tugasnya adalah mencari sumber-sumber, terutama bacaan. Karena kami kan susah sekali, misalnya ke perpustakaan, mencari sumber, maka mereka punya bagian itu, mensupport teman-teman yang mungkin kurang tertarik pada kesumburan, tetapi bisa mensupport kejadian ini. Kalau kemudian yang lain, saya kira, seperti yang ini, ada bidang PUMAS, senatu sekarang bisa istilahnya. Dulu kami PUMAS ya, untuk mengkomunikasikan aktivitas CET, kemudian tentunya ada bidang untuk keuangan, ya, untuk pendanaan. Tapi tidak seluruh sekarang. Ya, mungkin sekarang kalian banyak, kami belum terbatas maizwanya ya. Tidak sebanyak sekarang. Jadi simple saja. Tetapi yang paling saya senang pada perlukan pertama adalah, apa ya, kekompakannya. Tapi sekarang saya senang sekali bahwa ini tidak menjaga kekompakannya, kekeluarganya, karena, apa ya, unity ya. Lurut kami punya, apa, punya satu, apa ya, prinsip. Kesatuan imun tanah. Jadi, kasarnya apa yang terjadi di imun tanah itu, bisa sama-sama dirasakan, kita bisa sama-sama dimati. Ya. Jadi kesulitan itu kita, ya, kalau misalnya kalian mungkin bisa tanya, mungkin ada apa apa atau apa, bagaimana kekompakannya sesuai imun tanah pada saat ujian, misalnya. Kadang-kadang kami ada pingsan ujian, terfasarkan juga pembangunan orang-orang, cari permakanan orang-orang gitu. Jadi, itu yang, yang dua ya, pengurusan-kepunusan. Jadi, pengurusan itu simpel, saya melihat banyak. Seperti sekarang. Simpel, tapi mengerucut juga pada keprofesiannya. Support keprofesiannya. Ya, sangat men-support tentang keprofesiannya. Jadi, pada saat itu, apakah ada tanda pengenal bagi pengurus HIMTI pada saat itu yang membedakannya sebagai anggota biasa dan juga anggota luar biasa? Pada saat itu, Pak? Seperti sekarang, misalnya. Tidak ada. Tidak ada, iya. Kami tidak punya atribut khusus. Iya. Mungkin membedakan ini, mungkin tidak. Tapi, bagaimana orang-orang tahu bahwa, misalnya Bapak merupakan anggota dari HIMTI, kemudian yang lain, bukan. Bagaimana cara membedakan antara anggota biasa dan juga luar biasa pada saat itu? Susah ya, karena dulu tidak. Belum ada, tidak ada. Belum ada, tidak ada. Belum ada, tidak ada. Belum ada, tidak ada sekali. Jadi, sebenarnya membedakan sekarang itu bahwa, karena atur serang, kami belum HIMTI itu tidak sebanyak sekali. Kami hanya seberapa orang. Jadi, pokoknya anak-anak HIMTI itu sudah, gimana saya sudah kenal? Oh, ini anak HIMTI. Jadi, ya, khas ya anak HIMTI. Ada khasnya, dan juga langsung ditahu bahwa, Oh, ini anak HIMTI. Oh, ini anak HIMTI pada saat itu. Iya. Soalnya kalau anak HIMTI itu sering kongko-kongko. Kalau dia, dia yang ngumpul, nah itu anak HIMTI. Oh, anak HIMTI. Kalau ada perkumpulan. Ada, ada, ada di mereka, mereka lagi, apa, ya maaf ini ya, lagi mati di mana, orang cuma tahu anak HIMTI masih kongko-kongko. Kentara, dari pembawaannya mungkin. Dari style mereka. Dari style. Dari pembawaan. Mereka tahu anak HIMTI itu anak-anak lapangan. Oh. Jadi, Jadi, dulu, mungkin istilahnya norak ya, tapi bukan norak, tapi tidak kampungan. Iya. Mereka, ya, apain kalau mereka dari lapangan, ya, ya awut-awutan, tetapi, tidak menunjukkan bahwa mereka, apa ya, tapi, mereka tahu bahwa yang, ah, sana, dan lain-lain. Karena, ee, paling, kami juga, terutama karena kami sering ke lapangan, maka, mereka tahu gaya-gaya narapangan. Nah, itu benar-benar. Tidak perlu tribut, seperti sekarang harus ini. Tidak ada tribut. Jadi, style-nya, yang menjadikan ciri khas, bahwa, e, mereka adalah anggota HIMTI pada saat itu. E, selanjutnya, e, yang mau saya tanyakan, bagaimana, e, proses kaderisasi, bagi, himpunan mahasiswa yang mentana, pada saat itu, Pak? Kalau, dulu, e, kaderisasi itu, tidak seperti sekarang, bahwa, terstruktur, ya. Dulu, kami, e, mengatakan, misalnya, untuk menjadi pengurus. Untuk menjadi pengurus itu, mereka minimal satu kali pernah mengikuti, e, e, semacam training keprofesian. Itu yang harus mereka miliki. Jadi, tidak bisa mereka masuk menjadi pengurus sinti, tanpa mengikuti training, e, mahasiswa dosa, lupa namanya. Tapi, itu adalah training, untuk persiapan sebagai pengurus sinti. Ya. Kemudian, untuk mahasiswa itu, utama, mahasiswa itu, yang untuk menjadikan, e, kita punya juga proses, recruitment mahasiswa untuk menjadi anggota biasa. Ya. Itu, paling tidak satu kali, ya maaf dulu ya. Tapi, saya larang sekarang kalian. Dulu, kami punya, e, e, training camp sebenarnya. training camp itu. Dan, jangan dibayangkan, training camp sebenarnya. itu adalah, e, lokasi dimana mereka, kita ajari survival. Tapi, tidak ada, tidak ada kegiatan, tindakan fisik. Tidak ada. Yang kita pernah kemudian bawa, misalnya keinginan kita bawa, e, ilmu tahun itu, dia punya, core nya adalah, kelas dan latihan. Jadi, itu membedakan. Nah, untuk kalian bisa mengenai lapangan, begini sistem. Paling tidak, misalnya, yang, e, e, mengenal, misalnya di kompas, misalnya, kita, mau belajar bagaimana, melihat titik, bagaimana, kemudian, ya sore mungkin kita kasih jalan, mereka satu, dua hari. Terpali kemana. Itu adalah, Sampai berapa hari kegiatannya dihasilkan? Biasanya kami, kalau di, apa, di semacam, untuk hidup, kadang-kadang dua hari. Seperti itu, misalnya. Dan itu dibiarkan bebas untuk survivors, eh, survivor training. Iya, survivor training. Jadi, kita latih, karena, di peredekaan itu, kami punya banyak yang terselamat. Jadi, mereka diajari, misalnya, bagaimana, ya, apa ya, menghadapi situasi di lapangan, ya mungkin, ya mungkin, bukan-bukan. Misalnya, seperti kasus kami dulu pernah survei kehabisan logistik. Apa yang harus kita siapkan? Jadi, mereka berupaya untuk menyiapkan, atau menyediakan, menyiapkan, misalnya bagaimana keumasan sendiri, bagaimana, misalnya, apa, terbatas, kepunya, kata-kata beras, misalnya, bagaimana menyediakan, mencari buah, bagaimana, termasuk, kita punya, proses, panjang saat itu, tetap didampingi, oleh, pengurus, misalnya, leader, atau apa. Pengurus, tetap, ya. Karena, dulu kami, ya, disiplin, kalau membuat kejarah itu, tidak ada kegiatan yang seungguh-seungguhnya. Jadi, itu, semua diketahui oleh, pimpinan, teman-teman, kalau kami mau melakukan kegiatan ini, isinya ini. Jadi, kalau terjadi apa-apa, tetap kita bisa menjawabkan. Tetap, jadi, sebelum turun ke lapangan, semua sudah dipersiapkan? Semua dipersiapkan. dengan orang tua, dengan orang tua, mahasiswa. Pada saat itu, kan, himpunan mahasiswa, ilmu tanah ini, baru terbentuk. Di mana dulu, lokasi, kesekretariatan, dari himpi itu? cerita sekretari itu, punya cerita pertarungan sebenarnya. Wah, cerita pertarungan. Sepertinya menarik, teman-teman. Sebenarnya, kurangnya nak bercerita ini. karena, awalnya sebenarnya kami, himpi itu awalnya di kampus selamat, di Baraya. Di Baraya. Ya. Tetapi, menjelang saya, apa, kami pindah kampus ke Tamanan Raya. Ya, pas peledi saya, setelah pembentukan pengurus himpi di Baraya, kami pindah ke Tamanan Raya. Nah, waktu di Baraya, kami punya, sekretari bersama. Waktu itu, karena memang, ada memang, apa, semacam lokasi, di mana, senat mahasiswa, paham perwakil mahasiswa, dan pun, tidak berada dalam satu, lokasi. Nah, pada saat kami pindah ke Taman Raya, nah, ini kami kesulitan. Karena, tidak ada alokasi ruangan untuk sekretari. Tidak ada. Termasuk, Hinti. Hinti yang, kalau agronomi, ya, kemudian, teknologi dan sosek itu, beruntung mereka dapat ruang yang bisa. Hanya salah satu. Dua, saya kira, Hinti yang tidak mendapatkan alokasi ruangan, termasuk Hinti. Maka, Hinti itu, pertamanya di, apa, kami pindah ke sini, kami minta izin ke, ketua jurusan waktu menempati rudang. Ada rudang. Gudang itu sekarang ruangannya, satu saat tiga. Yang di ujung. Ujung. Ujung pandepan itu dulu, gudang. Maka di situ di, di beri, bukan di sini kan, di beri kesempatan menempat sementara gudang itu. Jadi, kami tinggal di gudang. Ya. Tapi, terus terang kami cemburu, karena kami hanya dapat gudang. Yang lain dapat ruangan. Yang lain dapat ruangan. Yang lain dapat ruangan. Pada saat itu, kami, meminta kepada, ketua jurusan, untuk memberi, akses untuk menempati, satu ruangan, untuk sekedar Hinti. Karena, bayi maru kami tahu bahwa, Hinti itu, harus punya, apa, ruang yang bisa bergabung-gabung. Terutama untuk pertemuan, yang representasi. Tapi alasan ketua jurusan waktu itu, anak-anak Hinti itu kan anak lapangan. Tidak perlu dia, eksklusif punya ruangan. Ya. Kalau mau di gudang pun cukup. Ya. Tidak perlu ini. Tapi, ya apa yang membuat, saya, teman-teman di Hinti, mendorong saya, untuk, apa, sebagai pertanggung jawaban. Saya, saya minta waktu itu, untuk sekretariat, sesudah gudang. Di belakang gudang itu, sekarang, yang di, apa, yang di, tempat di Prof Agnes, ada Kepala Labs itu, itu, itu adalah ruang penyiapan, bangkinya. Nah, teman-teman malah protes. Kalau kita dulu sama bangkinya, bahaya kan. tapi sebentar, kami di gudang. nah, menjelang, akhir, prode saya, saya dituntut, karena ini, salah satu janji saya, kepada anggota. Kalau kita punya, sekretar representater. Maka, aku boleh buat, saya sedikit, saya sedikit, apa, berontak ya, dan tanda kutip ya, berontak. Itu adalah peruangan. Maka, Alhamdulillah, pada waktu itu, apa, ketua jurusan, memberi kalian, ruang baca sekarang. Oh, yang di ruang baca. Ruang baca. Jadi itu merupakan. Sekretara pertamati, hasil perdebatan panjang, dengan, ketua jurusan. Tetapi, ingat. Ruang itu, bukan ruangan sebenarnya. Itu adalah, ruang untuk lift. Aha, jadi dulu. Dulu itu adalah, disiapkan untuk lift. Jadi kami membuat, surat perjanjian, kepada, ketua jurusan. Karena, hanya satu-satunya, impunan, yang diberi fasilitas, menempati ruangnya, untuk lift. Jadi kita diberi oleh, ketua jurusan. Bahwa, impunan di mutara, bisa menempati ruang ini, sampai, lift terpasang. Dan sampai, 40 tahun, tidak pernah lift terjadi. Tidak ada liftnya. Masa sempurna, jadi ruang baca. Itu adalah hasil. Tetapi, setelah kami menempatkan itu, impunan lain cemburu. Mereka minta semua juga, menempati lift yang kosong di atasnya. Karena mereka dapat ruang yang kurangi. atas dasar, itu, impunan lain memang meminta, menempati ruang rencana lift. Maka, berarti garanti itu dulunya, semua semua, impunan. Proteksi di atas. Oh, impunan semuanya. Tempati. Nah, koronomi di bawah tanah. Jadi, itu ceritanya, sekitar yang inti. Ya. Kemudian, semuanya saya, saya kembali, waktu kalian dipindahkan, di kebelakang sedih. Karena, itu, ceritanya banyak. Ya. Dan, sekarang kalian tempat di sekitar, ah, sorry ya. Saya, tapi, nantilah, berapa kalian bisa lebih dapat, tempat yang lebih nyaman. Amin. Ya. Semoga, dapat tempat yang lebih nyaman. Mendengar ceritanya Bapak, ternyata, perjuangannya untuk mendapatkan, eh, sekretariat itu, begitu panjang, dan juga begitu menarik. Ada cerita lucunya, maka ada juga perdebatan, yang bisa dikatakan sendiri, untuk mendapatkan, ruangan gitu. Selanjutnya Pak, apakah, pada saat itu, sudah ada slogan yang, saat ini mungkin, sering teman-teman juga dengar, mengenai slogan, dari ilmu tanah, Viva Soil, Soil Solid. Apakah pada saat itu, sudah ada, atau, belum ada slogan tersebut? Eh, slogan itu, saya semuanya, surprise bilangnya ya, karena waktu saya, belum. Oh, belum ada. Ya, jadi saya kira slogan itu, mungkin tahun 90-an, atau tahun 2022-an. Karena ini, slogannya, tersebar di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, yang dulu itu sebenarnya, Viva Soil itu, di sini yang pertama buat. Ah, jadi. Baru dianggung oleh, di nasional. Ah, jadi, yang pertama kali, mencetus slogan, Viva Soil Solid Solid, ternyata itu dari, Universitas Sasanuddin, teman-teman, luar biasa. iya. Setahu saya ya, setahu saya, karena, kalau, saya tidak salah, pada Kongres, Kongres di mana ya, saya pernah hadir di Kongres Hiti, dan itu ada Fokus Imiti, karena, Fokus Imiti itu, dan pada saat itu saya, kalau saya tidak salah, Viva Soil Solid Solid itu, mulai di, perkenalkan. dan kalau, menurut saya tidak salah ini, itu adalah, ketua Hiti yang, Presiden sudah presiden ya, Presiden Hiti yang, kalau saya tidak salah menjadi, Presiden Fokus Imiti, dan itu dijadikan, seperti seluruhannya. Fokus Imiti. Fokus Imiti. Eh, Imiti, seluruh Indonesia. Jadi, luar biasa sekali, mengenai, suwagandasi. Kalau kami dulu, itu hanya, Jaya Hiti, maji Imiti. Hmm. Tapi, Viva Soil Solid Solid itu, belum. Kami Imiti, Jaya Hiti. Jaya Hiti, maji Imiti. Oh, Jaya Hiti, maji Imiti. Dan kemudian, sekarang, berganti, Viva Soil Solid Solid. Karena, slogannya itu, begitu, keren sekali, kalau didengar, apalagi, kalau misalkan, sudah berkumpul, himpunan mahasiswa, se-Indonesia, dengan menyuarakan slogan, Viva Soil Solid Solid. Begitu. Bahkan, yang dengar itu biasa, merinding Pak. Jujur, rinding, jujur. Saya juga, terus terang, surprise. Dan sebagian itu. Selanjutnya Pak, bagaimana, pandangan Bapak, mengenai himpiang sekarang? Apakah, tujuan, dan juga, nilai, yang dibangun, pada saat itu, sejalan dengan himpiang sekarang? Tujuannya? Kalau nasib tujuan, saya kira, tetap sama ya. Ya, tetap, mendukung, mahasiswa, sukses, mendukung, agar mereka bisa, dapatkan, mendapatkan, konten spesifik, dan profesinya. Saya kira, tetap itu. Hanya satu, saya kira, saya sebenarnya, mohon maaf ya, karena terakhir, pernah saya bertemu dengan, beberapa, beberapa, lalu. Dulu, kami, membangun kultur himpi itu, dengan tiga es namaku. Ya, itu kultur yang basic, yang kami selalu-selalu pelangi, dari beberapa, hanya sedikit sekarang, saya bergeser. Tiga es itu adalah, sukses study, kemudian, sukses, organisasi, sukses, 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 study, sukses, 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 sukses karir. Makanya, kalian bisa lihat, di angkatan kami. Saya sudah, tidak bisa, kalian bisa lihat, di tim pertama, saya juga sebutkan. Kalau dia dari roset itu, adalah, ada persembangan, ada persumbangan, ada sayang, ada pasang, itu adalah generasi awal Hintip, ada Pak Zulkarnain benar biasa orang-orang jabatnya sekarang jadi mutanan iya sekarang kalau kalian lihat, yang sekarang pernah menjadi kepala bank, pernah menjadi kepala, hampir semua itu adalah digonok di Hintip karena itu kita selalu bangun itu bahwa tiga istri harus menjadi Hintip sukses tadi, sukses organisasi, sukses tadi jadi keadaan Hintip yang tidak sukses tadi, tidak sukses organisasi dan karir, itulah kulturnya jangan lupa jadi, karena itu dulu, yang saya telah tahu sekarang, dulu untuk menjadi pengurus Hintip tidak mudah syarat paling sekarang, mahu maafin ya, saya baca di kalian untuk punya anggaran dasar menjadi ketua Hintip tidak ada aturan IPK tidak ada ya, dulu untuk menjadi ketua Hintip minimal IPNya 2,75 karena 3,5, itu sudah susah didapat dulu susah susah, untuk mendapatkan IP3 itu perjuangan hidup mati jadi, seorang yang akan menjadi ketua Hintip itu IPK nya minimal 2,75 dan dia tidak bisa dikurnal ikut dan pernah ikuti tentunya satu basic training untuk pengurus itu salah satu itu menjadi yang menjadi syarat utama menjadi ketua Hintip harus ikut LK dulu harus IPK nya tidak boleh kurang dari 5,75 ada beberapa syarat di jadi, kulturalnya dulu Hintip dibangun mengenai prinsip 3 SD2 dan sekarang semoga masih bisa dipertahankan, dijaga, dan dirawat selalu dan semoga juga kita sebagai generasi mudanya Hintip ini bisa mengikuti jejak-jejak para senior di Hintip yang pertama dimana dilihat luar biasa sekali senior-senior yang ada di Hintip awal terbentuknya jadi, yang terakhir ini Bapak harapan Bapak mengenai harapan Bapak terhadap Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Sasanudi bisa disampaikan disini saya tentu tetap berharap bahwa nafas Hintip itu di jaga jiwa yang di perihara terutama dalam memahami bahwa Hintip itu adalah satu lembaga yang membentuk kita dalam satu keluarga jadi kekeluargaan di Hintip itu dari dulu menjadi salah satu menjadi apa basisnya kita membangun apa membentuk Hintip itu apa adalah satu prisma itu kekeluargaan sebagai kekeluargaan itu maka artinya apa madu mendurungnya Hintip itu adalah menjauh yang besar ya jadi itu yang pertama yang kedua tentunya saya berharap Hintip ini tetap menjadi apa kedepan untuk mendukung profesi alien menjadi apa alumni yang memiliki karakter yang bahwa Hintip itu berbeda dengan yang lain maksud saya begini alumni atau maestro Hintip itu ditempah dalam dua lingkungan lingkungan kelas dan lingkungan di luar kelas di luar kelas ini tentunya lapangan itu kemudian tentu harapan saya sekarang berubah jabannya berubah ya sistemnya berubah ya kalau kami dulu tentunya ketergantuan banyak sekarang kreasi yang lebih ini terbuka buat kalian nah tapi harapan saya kedepan bahwa kultur kemudian sikap dan tatanan bagaimana Hintip ini dibuat bagaimana Hintip ini dibangun itu tetap terjalan saya jelaskan jadi harapan Bapak semoga kulturnya sikapnya tatanannya mulai Hintip terbuat tetap dijaga dan dipertahankan hingga saat ini dan itu mungkin menjadi harapan kita bersama untuk kemajuan Hintip ke depannya dan juga untuk kemajuan para anggota Hintip untuk generasi saat ini hingga seterusnya ya Bapak jadi mungkin selesai sudah diskusi kita terima kasih banyak Pak atas waktunya begitu menarik sekali topik kita pada hari ini tentu banyak cerita-cerita memang mengenai sejarah himpunan mahasiswa ilmu tanah terbentuknya mungkin kita sudah dengar tapi luar biasa sekali karena pada hari ini kita langsung kedatangan salah satu pencetus atau pembuat dari himpunan mahasiswa ilmu tanah ini secara langsung teman-teman jadi terima kasih banyak sekali lagi Pak terima kasih jadi cukup sekian humanity's podcast pada hari ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan salam satu hati satu jiwa satu ilmu tanah viva soyu soyu solid terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih